Halo para netizen ku, selamat datang di channel kacang ini Oke, jadi hari ini kita bakal review jaket motor ala-ala yellow corn atau si kuning jagung Nah, tapi jaket ini tuh produk lokal Yang dimana dia memiliki brand yang namanya Rabbit and Wheels Disini gue kagak disponsorin sama sekali sama Rabbit and Wheels Gue bener-bener beli sendiri dari Rabbit and Wheels Dan harganya cukup lumayan mahal Untuk brand lokal Apakah ini menjadi sebuah jaket yang sangat amat menarik untuk dibeli? Nah, jadi kita langsung review aja ya Jadi packaging dari si Rabbit and Wheels ini Kita dapat yang namanya plastik Yang dimana plastiknya itu berfungsi untuk melindungi jaket ini Jadi plastiknya itu seperti kita lagi membeli yang namanya jazz Kalau kalian pernah beli jazz, kurang lebih seperti itu Nanti gue tunjukin lah packaging dari si Rabbit and Wheels ini Untuk produk ini packagingnya oke banget Dan ini kita lihat dari atas ke bawah Gue beli yang warnanya blue, white, and red Dimana ini tuh dia memiliki beberapa banyak sponsor atau kerjasama Yang dimana dia bilang bahwa produk ini adalah produk limited edition Nah, apakah nanti dia bakalan dibikin lagi? Entahlah Gue gak tau Jadi disini Dada kanannya ada logo si Rabbit Terus disini ada tulisan Series GRP Dan disini ada tulisan IEX dan OEX Auto Dan ada tulisan Rabbit and Wheels Dan ada tulisan lagi The Grid RNW IMX Collaboration Dan ada Belcote Paint and Finishing Product Terus disini ada tulisan yang dimana Tulisannya itu RNW Ya, produk tulisan yang di sisi kanannya ada RNW Terus kita lihat di sisi kanannya Ada tulisan 057 Racer Ini gue kagak tau nih maksudnya apa Terus ada OLX Auto Indonesia Modification Lifestyle Expo Dan disini juga ada tulisan IMX lagi Sesuai dengan yang ada di pundaknya Jadi pundaknya ini agak ngilang nih Ini IN Tulisan disininya RNW Disini IMX Dan yang sebelahnya IMX Dan disini RNW Ini gue gak tau nih Gue gak sama sekali kagak tau Kode-kode ini tuh Berbau untuk apa Kalian kalau misalnya tau Bisa tulis aja di kolom komentar Dan ini sisi bagian sebelah kirinya Ada Godfix Premium Protektor Film National Modification After Association Dan Indonesia Culture Jadi gitu bagian depannya Terus bagian belakangnya kita coba Puter ya Bentar Nah ini dia bagian belakangnya Ada tulisan GRP Series lagi Cuma beda warnanya Ini abu-abu Dan tulisan Rabbit and Wheels Speed Famous Jadi ini tulisannya Kayak apa ya Kayak baseball-baseball gitu Dan disini ada beberapa sponsor yang ada di depan Cuma bedanya dia warnanya abu-abu Dan pantatnya Kayak begini Ini tuh berfungsi Biar kalau misalnya ngebrusuk Kagak sakit Pantatnya Meminimalisir gitu Sama bisa buat naro si Slingback Terus disini juga ada strapnya Di bagian sisi Kiri dan kanannya Biar pinggangnya Tidak ngombrang-ngombrang Terus Kita coba puter lagi Waduh bentar ya Hup Di Di bagian lenganya Kita dapat yang namanya Kancing Ada yang namanya Tiga bagian Ini kancingnya Satu Dua Dan tiga Dan ini tuh Kancingnya bisa berfungsi Untuk mengecilkan bagian lengan Biar semakin fit Saat dipakai Di jalanan Dan disini juga ada yang namanya Sleting Biar memudahkan kita Saat menggunakan sarung tangan Tapi kita lupa Menggunakan jaketnya Seharusnya kan kita harus Menggunakan jaketnya Terlebih dahulu Baru sarung tangan ya Tapi kalau misalnya Kita udah terlanjur Pake sarung tangan Kita bisa pake yang namanya Ngebuka si slatingnya Cuman sayang banget Nih Buat rabbit and wheels Kalau bisa Namanya Kancingnya diganti lah Jangan pake Produk bawaan Dari YKK Emang sih gue tau Kancing atau slating Dari YKK itu Udah bagus Dan ternama Di dunia Perbajuan Cuman kalau bisa Kalian kan Membuat produk itu Harganya gak murah ya Ini kancingnya udah bagus nih Cuman sayangnya Slatingnya kenapa Masih YKK Padahal kalian bisa bikin Atau Branding sendiri gitu loh Biar bagus Dan sebelah Dan sebelah sisi kirinya juga sama Dia menggunakan Dua Eh tiga kancing Buat ngekecilin Dan ini tuh bahannya Bahan yang bolong-bolong Jadi kalau dipake di Harian nih Sangat adem Anginnya masuk Dan tidak membuat Badan panas Dan ini bagian dalemnya Kita Mendapatkan yang namanya Sisi kantong Itu ada dua Sisi kanannya Untuk naruh hp Dompet Atau beberapa part Yang kalian pengen bawa Di Tas kalian Eh di Di jaket ini Barang-barang Bawaan Dan ini Sisi kanannya juga ada Ini lebih aman lagi Karena ada slatingnya Dan lagi-lagi Slatingnya ini Pake gunainya Namanya Slating celana Yang biasa aja Gak sedikit Spesial gitu Dan disini Tagnya disini Biasa ada tulisannya Terus Ada tagnya lagi Disini Di bagian belakangnya Ada dua lembar Dan ini tuh Si produknya Rebit ini Bisa di Kasih yang namanya Protektor guys Disini no Ada bagian sisi Partisi Dimana ini bisa dibuka Ini bisa dibuka nih Set Nah Pas ini bisa dibuka ini Kita bisa masukin Namanya Protektor Yang dijual di Aftermarket Beberapa part Yang ada di Marketplace Itu gak Cuman ada di bagian Sisi belakang doang Di bagian sisi tangan Juga ada yang namanya Bagian Yang bisa dikasih Nah ini kelihatannya Bisa dikasih Yang namanya Protektor Dan sisi Tengahnya juga ada Bentar Bentar Kita coba Berbawah Biar enak Ini bagian Sisi belakangnya Bisa dikasih protektor Bisa dimasukin Dari sini Terus Sisi Kirinya Eh Sisi bahu Kanan kirinya Juga bisa dikasih protektor Ini bisa dibuka Dan bagian Lengannya Ada gak ya Coba kita Ambil Dari bagian siku Oh Oh iya Bagian siku Juga ada Jadi ini Bagian sikunya Ini ada Strapsnya juga Ini bisa dikasih Yang namanya Protektor Jadi ini tuh Kegah di Branding Sama si Rebitnya Oh misalnya Bisa ditambahin Protektor Jadi kalau kalian Pengen Beli Terus Wah ini gak safety Ah kata siapa Ini ternyata Bisa dikasih Yang namanya Protektor Di bagian sikunya Bisa dikasih protektor Di bagian Bakunya Bisa dikasih protektor Dikasih bunggungnya Juga bisa dikasih Protektor Jadi ini Sesuai SOP banget Jacketnya Sesuai dengan Reading Turing Bagus banget Mantap lah Pokoknya Ini Sorry ya Kalau misalnya Hasil kameranya Berantakan Karena aku sendirian Disini Disini Oh iya Disini juga Disletingnya Sletingnya juga Sama nih YKK Biasa aja Disini juga Deteknya lagi Nah Jadi gitu aja Video Video kali ini Review si Jacket dari Rabbit and Wheels Untuk harganya Ini sekitar 1.800.000an Free ongkir Kalau di Shopee Atau di Tokopedia Sesuai dengan Kalian belinya Dimana aja Dan kalian memiliki Tiketnya juga Kayak gimana Untuk Overall ini Gue puas banget Karena untuk Harga segini Kita bisa dapat Jacket yang Kualitasnya Bagus banget Karena kalau misalnya Kita pakai Yellow corn Karena harganya Itu gak masuk akal Dan dari produk Luar ini Agar kurang worth it Apalagi beli bekas Ya kan Nah Mendingan beli Ini aja Majuin Si produk-produk Indonesia Atau local pride Dan ini beberapa Apa yang namanya Public figure Atau Beberapa Konten creator Juga udah beli Jacket ini Dan mereka pada Puas Dan gue pribadi Juga puas Untuk harganya Yang cukup mahal Kualitasnya Oke banget Gitu Oke Gitu aja Video kali ini Jangan lupa Di like Subscribe Kalau misalnya Kalian pengen Beli jaket ini Langsung aja Dikunjungin Namanya Sesuai dengan Apa yang ada Di brand ini Rabbit and Wheels Kalian langsung Kunjungin aja Instagramnya Terus Kalian bisa Pecat linknya Untuk Ngebuka Si marketplace Mereka Dan kalau misalnya Kalian ada Tambahan Tambahan Tentang jaket ini Yang udah pernah beli Bisa aja Tulis di kolom komentar Oke Gitu aja Video kali ini Gue Ruduki Bye 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 Terima kasih.